Mengenai tugas baru ASN di kalangan Pemprov DKI, kita akan bahas bersama Haidir, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta. Pak Haidir, selamat malam. Selamat malam. Pak Haidir, dengan adanya tugas baru para aparatur sipil negara ASN di kalangan Pemprov DKI, di pasar-pasar ini sebenarnya tujuan pengerahannya atau penugasannya apa, Pak? Apakah memang di lapangan ini untuk penegakan protokol kesehatan, khususnya di pasar-pasar, petugasnya kurang, sehingga harus menugaskan ASN atau apa? Intinya yang pertama, ASN diterjunkan ke pasar-pasar, kaitan pertama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dalam mengatasi pengurangan penyebaran terhadap COVID-19. Nah, ASN yang diturunkan di sana pun intinya juga ASN yang 50 tahun kebawah usianya dan kondisi dalam badan sehat. Oke, dalam kondisi keadaan sehat itu artinya sebelum mereka ditugaskan ke lapangan, sebelum mereka ditugaskan atau diterjunkan ke pasar-pasar ini, ada pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP yang berlakukan, kemudian untuk memastikan keamanan dan juga kesehatan mereka setelah mereka bertugas kembali dari pasar, itu seperti apa? SOP kita, kita menggunakan SOP dari SOP COVID-19, kaitan dengan dari kesehatan, sebagian daripada ASN juga sebelum kita turunkan, kita sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Terutama para ASN tersebut tidak sedang menerita penyakit degeneratif atau penyakit infeksi lain. Oke, setelah mereka bertugas di pasar atau melakukan pemantauan di pasar, mereka juga akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan? Misalnya mereka akan rapid atau mungkin mereka akan menjalani tes swab, PCR, dan sebagainya, Kak? Ketika mereka telah pasca penugasan, kan penugasan itu sistemnya SIP ya, bergantian. Jadi, ketika mereka telah menjalankan tugas, ya kalau memang para ASN ini tidak ada keluhan dan ada ini, paling kita hanya memeristahkan tes rapid. Kalau memang ada keluhan, baru lebih lanjut dilakukan terhadap masa karantina. Bila mana ada, tapi saya yakin semua ASN yang turuni dalam kondisi sehat. Oke, tapi untuk semakin memastikan bahwa ini aman, ini safe, karena kan gini, setelah mereka dari pasar, mereka akan kembali ke lingkungan bekerjanya, bertemu dengan rekan-rekan kerja, kemudian mereka pulang ke rumahnya, bertemu dengan keluarga untuk memastikan bahwa garansinya oke, ini aman, mereka dalam keadaan sehat, bahwa mereka tidak tertular, apalagi kita tahu pasar merupakan salah satu tempat atau sektor yang cukup rentan dengan adanya kasus-kasus COVID ini, kan? Terutama kita menjaminnya, para ASN ini taat terhadap 3M. Artinya mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, ya kemudian juga artinya menjaga jarak. Itu 3M itu kita terapkan. Oke. Ketika para ASN ini patuh terhadap protokol tersebut, 3M, insya Allah ya, untuk terjadinya penyebaran COVID ini, ya tidak akan terjadi, ya itu intinya ke situ. Nah, ketika ada gejala-gejala, kita sudah bekerja sama juga dengan gymnasium kesehatan, kita lakukan tes repit. Nah, namun hal itu sampai hari ini pun, Alhamdulillah tidak ada ditemukan gejala tersebut. Oke. Mereka juga dibekali dengan APD ala pelindung diri kah, Pak Haidir? Mereka dibekali cukup dengan tanda, dengan menggunakan masker, kemudian ada juga kita kasih dengan masker, APD-nya tidak seperti di rumah sakit. Orang sifatnya kan mereka mengedukasi, menghimbau kepada masyarakat ketika mengunjungi pasar, bila mana masyarakat ini tidak menggunakan masker, kita mengingatkan. Itu. Oke. Cara bekerjanya seperti apa, Pak Haidir? Tadi Pak Haidir juga sempat singgung bahwa ini kan kerjanya shift gitu. Artinya apakah ini akan menjadi pekerjaan berkala setiap minggunya, karena ini bergantian. Kan kalau saya tidak salah juga sedikitnya ada 5.000 kan, 5.000 ASN di kurang lebih sekitar 100 pasar ya, kalau saya tidak salah juga Pak Haidir. 148 pasar. 140? Jadi mekanisme SMP kerjanya hari ini diturunkan 1.095 ASN untuk 148 pasar. Jadi satu pasar itu diperkirakan 25 ASN yang ada di lokasi. Besok mereka tidak jaga, ganti lagi shift gelombang berikutnya. Jadi tidak terus menurut sampai 14 hari masa transisi ini berakhir. Tidak. Jadi bergantian. Mereka sudah bertugas sekarang, besok mereka tidak bertugas. Oke. Dengan tugas utamanya akan seperti apa? Artinya ketika dia bekerja atau dia melakukan pengawasan di lapangan, di pasar, tugas utamanya dia berarti dia tidak kembali ke belakang meja, tidak kembali ke tugas utamanya? Ketika ASN hari ini diberikan tugas untuk memberikan edukasi di pasar, mereka tidak kembali ke kantor. Mereka cukup kembali ke tempat kediaman masing-masing, besok baru mereka kembali ke kantor. Dan besok yang jaga ke pasar, grup lain lagi. Oke. Kita begitu. Dan memastikan juga artinya tugas mereka pada hari itu tetap berjalan akan seperti apa? Untuk memastikan tugas ini berjalan, setiap sore mereka membuat laporan. Melaporkan titik lokasi pasar, kemudian berapa jumlah masyarakat yang kena tangsi sosial, kemudian berapa yang kena danda administratif, itu kelihatan di situ datanya. Setiap sore sudah masuk laporan ke kita. Dan pagi ini mereka melapor melalui e-absensi, kita melalui mulai e-kinerja kita, sudah kelihatan. Oke. Ini baru berlaku sejak tanggal 6 Juli, kemarin, Senin kemarin ya berarti Pak Haidir ya? Kita berlaku 6 Juli, sampai dengan masa PSBB transisi ini berakhir. Kemungkinan tanggal 18 atau 16 Juli kita berakhir. Kita lihat evaluasi kembali. Oke, di dua hari ini Anda melihat efektif tidak dengan penempatan ASN di pasar tradisional? Di dua hari ini, selama saya memantau di lapangan, cukup efektif. Terutama masyarakat sangat berterima kasih banget ya. Artinya ada yang mengingatkan. Jadi kita kan juga berkeliling melihat misalnya setiap di kejadian interaksi sosial di antara pedagang dengan masyarakat, bila mana tidak ada yang memakai masker, kita ingatkan supaya memakai masker. Maka kondisi sekarang ini lagi kondisi pandemi COVID. Nah, untuk mencegah penularan, diharapkan pakai masker itu. Kita berikan arahan seperti itu. Oke, mereka juga... Karena mereka dikasih kurang pemahaman juga tidak mengerti, maka ASN selaku anggota Satpol melakukan sanksi berupa untuk menyapu, kebersihan, dan sebagainya di lingkungan pasar tersebut. Oke. Mereka juga punya terboksi untuk memberikan sanksi kah? Satpol yang memberikan. Karena Satpol sebagai penegak perda. Satuan Pomong Keraja. Kita hanya memberikan edukasi. Oke. Siapa saja ASN yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan penegakan protokol kesehatan di lingkungan pasar ini? Hampir seluruh SKPD terkait ikut tertah. Di depannya itu ada TNI-PORI, kemudian juga ada Satpol selaku penegak peraturan. Dan kami ASN selaku penyampai edukasi atau pengarahan terhadap fungsi-fungsi dalam penyampaian sosialisasi manfaat dari 3M, artinya memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, itu kita kasih tahu. Oke. Pak Haidir, sifat penugasan ini seperti apa Pak Haidir? Artinya ini memang menjadi bagian dari tugas utama para ASN ini, sehingga mereka memang tidak punya pilihan untuk menolak tugas ini, atau bagaimana? Sebagai ASN adalah abdi negara. Ketika negara membutuhkan tenaganya, untuk kondisi semacam pandemi ini, ASN harus siap ditempatkan di mana saja, dan harus bisa menjalankan tugas sesuai dengan janjinya. Ketika mereka baru masuk menjadi calon pegawai negeri sipil, itu harus menulis pernyataan, bahwa sebagai abdi negara harus memberikan pelayanan kepada negara dan kepada masyarakat. Dan kita menjagari, sebagai ASN atau PNS itu diberi gaji oleh masyarakat, oleh rakyat. Oleh karena itu ketika rakyat sedang kondisi pandemi COVID ini, ya kita maju ke depan. Bersama-sama TNI dan PORI. Jika ada yang menolak penugasan ini, akan seperti apa dampak atau sanksinya? Sebagai ASN sudah menyadari, hampir tidak ada yang menolak. Karena dia sudah janji awalnya itu, sebagai abdi negara harus memberikan pelayanan kepada negaranya dan kepada masyarakatnya. Ya kalau tidak ini tidak usah jadi ASN, Mbak. Oke, dan ini masih akan terus berlangsung sampai dengan PSBB transisi ini akan berakhir. Ya, benar sih ya Pak Haidir? Iya, benar. Baik. Terima kasih Pak Haidir, Kepala BKD DKI Jakarta sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.